Intro Senang banget ya, karena pop kan juga bidang aku Biasanya jadi juri dangdut juga menyenangkan Tapi ini menyenangkan juga Terus diikut sertakan dari audisi Yang sehari bisa sampai 50 peserta Dari berbagai macam daerah di Indonesia Senang sih Mengetahui banyak sekali Talenta-talenta yang bagus-bagus Di pelosok-pelosok Indonesia Ya kesulitannya virtual Karena ada yang mereka lip-sync Tapi kan tetap kita cek nyanyi langsung Yang teteh nilai Yang aku nilai yang pasti basic Basic Teknik ya Kalau suara gak ada manusia yang suaranya jelek Semua suaranya bagus Tapi kan untuk jadi penyanyi harus Paling gak harus punya teknik dasar Nah teknik dasar itu kalau misalnya Dimiliki oleh peserta Terus kita rasa kita bisa poles di Jakarta Baru masuk gitu Pasti beda Karena ini Yang pasti juga Ini adalah mungkin Di masa pandemi Diadainnya Ini satu buah terobosan yang juga berani Terus kita juga Virtual gitu Audisinya Pasti beda Dan mudah-mudahan aja Ini menjadi sesuatu yang Inspiratif untuk semua Ya Ya Pak yang pasti mental Ya Yang Nomor dua setelah Teknik attitude ya Attitude Nanti Pada saat mungkin Insya Allah Kalau Kalau sudah Tidak PSBB gitu Terus mereka bisa di karantina Ya nanti kelihatan Siapa yang Mau Maju Mau dilatih Siapa yang gak mau Harapannya buat mereka gimana Harapannya Saya pengen ada Satu superstar Yang Hadir dari satu daerah Yang belum pernah Ada penyanyi Ya mungkin Atau gak banyak Ya NTT Gak banyak gitu Kan bosen dari Jakarta Dari Jawa Barat Yang mudah-mudahan Dari daerah-daerah lain Ada satu yang bagus Yang juga bisa menjadi Superstar untuk Industri musik Indonesia Kedepan Sub indo by broth3rmax